Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amba ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Hal Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode 44 ya Masya Allah sudah episode 44 Apa kabarnya sahabat keluarga muslim Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan setiap langkah kita senantiasa Berzikir kepada Allah Kemudian mendapatkan ridah dari Allah SWT Amin ya rabbal alamin Seperti biasa nanti akan saya bacakan Tiga pertanyaan Pertiga pertanyaan yang sudah Sama-sama kita siapkan ya Yang nantinya akan kita bahas bersama Dengan para narasumber kita yang sudah sangat Fakih keilmuannya insyaallah Namun sebelum kita mulai Pertanyaan pertama Ada baiknya saya mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Hal Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Hal Ustadz Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Afwan ya banyak belibet kayaknya nih kali ini Ya kita akan hubungi Ustadz Zulham Ya Assalamualaikum Ustadz Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Setelah Ramadan Rasanya gairah ibadah menurun Apa yang salah ya Ustadz? Mohon pencerahannya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin dan muslimat Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Banyak diantara kaum muslimin Ketika Ramadan Dia semangat ibadah kepada Allah SWT Tapi ketika habis Ramadan Kemudian dia putur Malas Ya Ini sesuatu yang mungkin tabiat bagi manusia Ada masa-masa semangatnya Ada masa-masa malasnya Ataupun puturnya Dan Nabi dalam sebuah hadis mengatakan Wal imanu yazidu wayangkus Bahwa iman itu Ataupun keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Menyebutkan bahwa iman itu Bisa bertambah Dan bisa juga berkurang Itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Bahwa iman bertambah dan berkurang Tapi perlu diperhatikan Kalau memang ini Ya Kita puasa Ramadan semangat di ibadah Habis Ramadan Ya Ibadah kita itu berkurang drastis Setelah arti kata Yang wajib pun Sering kita lalaikan Ini berarti kita tidak mendapatkan Keberkahan daripada Puasa Ramadan Karena Orang yang puasa Ramadan Yang itu benar Kemudian dia termasuk orang yang Allah ampuni dosanya Dan beruntung di bulan suci Ramadan Seharusnya ketika Ramadan berakhir Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mewajibkan puasa Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum La allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana umat sebelum kalian Juga diwajibkan berpuasa Agar kalian bertakwa Ini tujuan akhirnya Hikmahnya supaya kita itu Mendapatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika berpuasa Ramadan Artinya ketika Ramadan berakhir Meningkatlah amal sulai kita Tetap kita istiqomah untuk melaksanakannya Maka diantara para ulama kita mengatakan Yang namanya lebaran itu bukanlah Ketika orang pakai pakaian baru Tidak Tapi lebaran itu adalah Ketika habis Ramadan Ya ketakuan dia Ketaatan dia kepada Allah itu bertambah Berarti dia mendapatkan keberkahan Di bulan suci Ramadan Maka bagaimana supaya kita bisa beruntung Tetap istiqomah Untuk berbuat taat kepada Allah Tetap beribadah kepada Allah Meskipun Ramadan sudah berakhir Maka yang pertama kali kita lakukan Allah mengikhlaskan niat kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ini Ramadan Kita beribadah Memperbanyak ibadah Tujuannya apa? Lillahi ta'ala Mengharapkan ganjaran dari Allah Mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Kita berharap kepada Allah Dengan kita membiasakan amal soleh Memperbanyaknya Meningkatkannya Ya meningkatkan ibadah kita kepada Allah Di bulan suci Ramadan kita berharap kepada Allah Allah tolong kita juga Allah bantu kita juga Untuk memperbanyak ibadah kepadanya Meningkatkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga Di luar bulan suci Ramadan Ini yang harus kita lakukan Kemudian kita sungguh-sungguh Nah ketika Ramadan berakhir Kuatkan tekad kita Bahwa seorang mu'min itu seharusnya Kapan pun ia Tetap dia beribadah kepada Allah Terutama yang wajib Ada pun mungkin penurunan dari segi Ya kualitas Ataupun dari segi Banyaknya kuantitas ibadah kita itu Ya paling tidak Kita tidak Meninggalkan yang wajib Kemudian juga Tetap kita berusaha Rawatibnya tadi Kita laksanakan Kita jaga Ya Meskipun di luar bulan suci Ramadan Dan insya Allah Kalau semua ini kita lakukan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima ibadah kita Ketaatan kita Dan memasukkan kita Kedalam surganya Wallahu ta'ala Iya Syekran jazakallah khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan dan jawaban Yang masya Allah Nah jadi memang Terkait Apa tadi ya Gairah ibadah ini Memang teman-teman Selama bulan puasa Ya Syaitan tuh kan dibelenggu ya Memang ada perbedaan rasa ya Kalau teman-teman Perhatiin Ketika ibadah Ramadan Kita memang Lebih bersemangat ibadah Karena Para syaitan tadi Dibelenggu Nah setelah Ramadan Dilepas lagi tuh kan Jadi Lebih berat sebenarnya Ujiannya setelah Ramadan justru Karena godaannya Lebih besar lagi Godaannya lebih dahsyat lagi Dari Syaitan-syaitan tadi Mungkin kita bisa latihan Kembali Atau latihan kecil kembali Ketika kita Ingin meningkatkan ibadah kita Kita coba dulu Untuk Mengamalkan yang wajib dulu Menjalankan yang wajib dulu Yang wajib ya seperti sholat Ya Sholat wajib kita tidak tinggalkan Kemudian kita berusaha untuk Sholat tepat waktu Sholat di masjid Kemudian nanti kita ikuti dengan Ibadah-ibadah yang sunnah Nah kemudian Baru kita Coba baca Al-Quran Kadang Memang Karena Ya mungkin karena Circle tadi juga ya Ketika Ramadan Kita Lingkungan kita tuh Semua berpuasa Namun ketika Setelah Ramadan Misalkan kita Pengen puasa sholat Ternyata lingkungan kita Tidak menjalankan Jadi memang Godaannya lebih banyak lagi Tapi yang mudah-mudahan Biiznillah Semoga Apabila kita Niatkan kepada Allah SWT Insya Allah Allah akan Memberikan Pahala Langsung Ya Dari sisi Allah SWT Jadi Buat teman-teman Yang sedang berjuang untuk Terus meningkatkan ibadahnya Tetap semangat Karena Ya Memang itu sudah Kewajiban kita ya Kita diciptakan untuk Beribadah kepada Allah SWT Ya semoga menjawab Dan Paling tidak Kita berada di Circle tadi Atau lingkungan yang Mendukung Atau meningkatkan Ibadah kita kepada Allah SWT Insya Allah Ya nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Bagaimana solusinya Jika belum mampu Membayar vidyah tahun lalu Dan ditambah lagi Tahun ini Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Terkait Apa ya Yang memang sering kita rasakan Ya Manusia Yaitu Turunnya gairah ibadah Setelah Bulan Suci Ramadan Tadi sama-sama sudah kita dengar Bagaimana caranya Agar kita Paling tidak Ya Sama Ibadahnya Atau paling tidak Kita tidak meninggalkan Hal-hal yang wajib Nah di segmen yang kedua ini Nanti akan kita hubungi Ustaz muslim Namun sebelum saya Bacakan pertanyaan Ada baiknya Saya mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Apabila antem semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Kita akan hubungi Ustaz muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Ustaz Bagaimana solusinya Jika belum mampu Membayar fidyah Tahun lalu Dan ditambah lagi Tahun ini Mohon pencerahannya Ustaz Ya Membayar fidyah Yang tidak mampu Tahun ini Dan tahun depannya juga Dua tahun berturut-turut Bagaimana kemudian Keadaannya Kalau Ketidakmampuan ini Adalah berdasar Ketidakmampuan finansial Untuk membayar Maka secara hukum Tetap saja Masih menjadi Satu kewajiban Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala Fattakullah Hamastatotum Bertakwalah Sesuai dengan Kadar kemampuan Menunjukkan Kita sudah berusaha Namun tidak Diberikan Allah Rezeki Maka Apakah gugur Kewajiban fidyah itu Tidak Tetap saja Harus dibayarkan Ketika kita memiliki Harta Maka dibayarkanlah Bagi kita yang Tidak mampu Untuk melakukan Ibadah puasa Karena Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Dikatakan adalah Maka hendaklah Mengganti Pada hari yang lain Bagi yang Tidak bisa berpuasa Maka hendaklah Diganti pada hari yang lain Dalam artian juga Dikatakan Salah satu Dikatakan Dikatakan Mengganti pada hari yang lain Tidak ada batasan Waktu tahun Kalau seandainya Kelewatannya dua tahun Baik Fidyah Ataupun kodok Maka secara hukum Tetap saja Masuk Kedalam Keumuman dalil ini Adalah Fa'iddatum min ayya Min ukhur Hendaklah Mengganti pada hari-hari yang lain Tidak bisa tahun ini Sudah masuk tahun kedua Kita belum membayar Baik fidyah Ataupun kodok Maka wajib bagi kita Untuk Mengganti Allah Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Jadi teman-teman Membayar fidyah itu Wajib ya Maksudnya Ya Itu untuk Apabila kita memang Tidak mampu lagi Untuk berpuasa Atau ada hal-hal lain Yang memang Mengharuskan kita Membayar fidyah Maka memang wajib Kita bayar Dan kalau misalnya Kita belum mampu Ada baiknya kita Sepertinya harus mulai menabung ya Tipsnya mungkin Kita bisa mulai nabung Seribu satu hari Mungkin Satu bulan Kita bisa membayar fidyah Untuk Katakanlah Kalau misalkan Porsi Sepuluh ribu Satu bulan Apabila kita menabung Seribu satu hari Kita bisa Untuk tiga porsi Atau Tiga kali Membayar fidyah Tiga hari Ya Karena kan Membayar fidyah itu Satu porsi Per hari Yang ditinggalkan Satu Untuk Satu orang Fakir miskin Ya Seperti itu Jadi Mungkin kita bisa nabung ya Kalau misalkan Seribu satu hari Dan satu bulan Kita bisa Untuk tiga kali porsi Artinya dalam setahun Atau Ketanganlah Sepuluh Bulan Di luar bulan Suci Ramadan Insya Allah kita sudah bisa Menunasi Atau membayar fidyah kita Dengan catatan Kita Nabung Seribu satu hari Insya Allah bisa ya Kalau seribu satu hari Mudah-mudahan tercerahkan ya Buat Sahabat yang bertanya Sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Sebenarnya apakah memang ada Tradisi maaf-maafan Saat lebaran dalam Islam Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Dan Ustaz Muslim Terkait Apa ya Ibadah Kemudian terkait Fidyah Nah ini di segmen yang ketiga Nanti akan kita hubungi Ustaz Roshid Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Pduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah uman Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-6706-4546 Dengan hashtag Halo Ustaz Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut panah agama Silahkan tanyakan langsung Ya kita akan hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Sebenarnya apakah memang ada Tradisi maaf-maafan Saat lebaran dalam Islam Ya jadi kalau ditanya tradisi ya Apakah ada dalam Islam Tradisi maaf-maafkan Ya dalam Islam Tentu Memaafkan Memang Dalam syariat kita ada ya Saling memaafkan Saling kita mengikhlaskan Ada Tetapi Yang menjadi masalah disini Adalah Iktikat Keyakinan Sebagian orang Bahwa meminta maaf Di waktu lebaran Seperti itu Adalah abdol Itu satu kekeliruannya Yang kedua Kekeliruan berikutnya Jangan kita Mengakhirkan Meminta maaf Kepada orang Yang telah kita zolimi Atau kepada orang Yang sudah kita sakiti Kenapa? Karena kita tidak tahu Ajal kapan menjemputkan Kita tidak tahu Ajal menjemput Jangan-jangan kita tumpuk Ini banyak Ini kesalahan kita Kita menzolimi orang lain Menyakiti orang lain Kita tahan-tahan Kita tidak minta dihalalkan Tidak kita minta dimaafkan Eh tiba-tiba Ajal menjemput Bagaimana kita Cara membayarnya Menyelesaikan semua ini Dengan orang lain Bukan kecuali Nanti pahala kita Tersedot semua itu Habis semua Kita jadinya bangkrut Gitu kan Akan dikuras semua Pahala kebaikan kita Untuk membayari Mereka-mereka Kita zolimi tadi Mereka akan nuntut Pada hari kiamat Maka kita katakan Bahwa Kalau dikatakan minta maafnya Ada Itu disyariatkan justru gitu Kapan kita salah Kita minta dimaafkan Minta dihalalin gitu kan Tapi Apa namanya ini Mengaitkannya dengan Hari tertentu Seperti di bulan syawal Ini gak ada justru gitu Jadi kapan saja kita salah Ketika itu Kita secepatnya harus minta maaf Kapan Jangan nunggu-nunggu lebaran dulu gitu kan Bahaya kita Kenapa bahaya Nanti takutnya belum Ramadan Kita udah meninggal duluan Nah gitu kan Bahaya Yang kedua Yang kedua juga Dan memang gak ada Anjuran kita harus minta maaf Di lebaran Justru kita di lebaran itu Senang-senang gitu Kalau orang minta maaf lagi Rasanya kesannya apa ya Kesannya gak senang gitu loh Kalau kita ketemu di lebaran itu Di syawal itu kan Ketemu ketawa ketiwi Saling peluan Saling candaan gitu Ini masa Minta maaf lagi Itu kan merusak suasana Sesungguhnya kan Merusak apa ya Merusak kebahagiaan Merusak apalah gitu Jadi maksud saya bahwa Ini kalau dikatakan minta maaf Itu ada Tapi Mentradisikannya dengan Di waktu-waktu Mengikatnya dengan Waktu tertentu Ini kita gak ada Ini tradisi yang buruk Justru gitu Jadi kapan saja kita salah Ketika itu Kita segera minta maaf Dan gak ada Gak mesti kita tunggu-tunggu Sampai juga lebaran Dan gak ada juga Keutamaan orang minta maaf Di luar Ramadan Di syawal itu Bahaya gak ada Justru membahayakan dirinya Oleh karena itu Kita akan sampaikan bahwa Tradisi seperti ini Enggaklah kita jauhi Enggak kita Apa namanya ini Kita jangan lagi Lestarikan Jangan lagi kita kembangkan Kenapa? Karena ini Akan membuat orang Menumpuk-numpuk Kesalahannya Ah nanti kan lebaran Bisa minta maaf Ya akhi Antum jamin Antum bisa hidup Sampai lebaran Antum jamin Antum bisa sampai disana Jangan-jangan nanti Udah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Merugikan diri kita Karena Terkait dengan dosa Dengan manusia ini Payah urusannya Kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dosa kita Allah pada asalnya adalah Maha pengampun Maha penyayang Kalau manusia diselesaikan Harus dengan Minta maaf Selama kita hidup di dunia Atau gak bisa diselesaikan Maka pahala kita tersedot Akan diambil sama dia Dan akhirnya Kalau kita habis Gak cukup Kebaik keburukannya Didemparkan ke kita Akhirnya kita pun Nyemplung ke dalam Api neraka Jadi intinya Minta maaf itu ada Tapi jangan ditradisikan Sampai Tunggu-tunggu Sampai lebaran ya Ini tidak baik Dan tidak benar Wallahu ta'ala alam Iya Syukuran Jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah ya Nah terkait tradisi ya Tradisi 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 maaf-maafan ini Memang sudah melekat sekali ya Dalam Agama kita Tapi Khususnya di Indonesia Nah terkhusus di Indonesia Tradisi maaf-maafan Memang sebenarnya Kalau kita telusuri lagi Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Roshid Tidak ada Tradisi maaf-maafan Saat lebaran Dalam agama kita Ya Namun Dalam Apa namanya Di negara kita ini Ini menjadi tradisi Atau budaya yang Momen Momen yang bisa dibilang Inilah momennya Nah gitu Inilah momennya Ketika kita udah Ya ada yang setahun Bahkan Lebih dari setahun Tidak pernah berjumpa Salah kata mungkin Nah disitulah Momen silaturahim ya Karena di Indonesia sendiri juga Lebar ini juga Momen silaturahim Nah disinilah ketika silaturahim itu Disempatkan Atau Kita Luangkan waktu kita Karena libur panjang juga Ketika sibuk bekerja Dan lain-lain Saling berkunjung ke rumah Saudara Sahabat Untuk bermaaf-maafan Karena mungkin selama setahun Atau dua tahun Tidak pernah berjumpa Atau ada salah kata Lewat chat Telepon dan sebagainya Nah ini adalah momen bertemu Di Indonesia sendiri Menganggap ini adalah Sebuah momentum yang Mungkin bisa kita lakukan Atau bisa kita laksanakan Maaf-maafan tadi Nah Dalam agama kita Sebenarnya tradisinya tidak ada ya Tidak ada tradisi khusus Bahkan sebenarnya Ketika lebaran kita Dianjurkan untuk Mengucapkan Bersalaman Agar kita saling berdoa Semoga amalan ibadah kita Selama bulan Sisi Ramadan Itu diterima oleh Allah SWT Jadi saling mendoakan sebenarnya Semoga amalanku dan amalanmu Diterima oleh Allah SWT Semoga terjawab ya Buat yang bertanya Sahabat ku ragu muslim Tidak terasa ya Kita sudah di pengunjung episode 44 Namun sebelum saya tutup Ada baiknya Saya mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli agar kami bisa Terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-6706-4546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila adalah salah kata Saya akhiri dengan Tutup Kavaratul Majlis Saya tutup dengan doa Kavaratul Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih